Halo sahabat Tani, kembali lagi di video saya. Kali ini saya mau update perkembangan tanaman durian saya di pinggir kali dekat rumah saya. Jadi di pinggir kali dekat rumah saya ini saya tanami empat durian, ada dua baur, dua duri hitam. Dan mungkin akan ditambah lagi nanti. Ini usianya sudah delapan bulan tanam. Bisa kita lihat, ini tanaman duriannya trubus dan sangat subur sekali, walaupun di pinggiran kali seperti ini. Ditanam pada bulan Januari tahun 2023 kemarin. Ini kita bisa lihat durian duri hitamnya trubus, tapi keadaannya sekarang sangat terik sekali, jadi daunnya keriting. Mengalami keriting daun, karena terlalu panas sekali, karena ini sudah tiga bulan tidak turun hujan, dan ini mungkin puncak-puncaknya kemarau. Jadi daunnya ada yang trubus, tapi ada yang tidak normal atau keriting seperti itu. Kalinya pun ikut surut, karena saking panasnya, video ini diambil sekitar jam 12 siang atau setengah 12 siang. Sangat terik sekali dan panas sekali. Di sini ada bekas tumbuhan pohon ori yang saya tebang, lalu saya beri rondat supaya dia mati ya, biar tidak terubus-terubus lagi. Ini juga ada pohon durian duri hitam. Bisa kita lihat pertumbuhannya, ini normal sekali ya, bagus sekali karena ini daunnya ada yang trubus, daunnya tua langsung ada trubus yang baru lagi. Oke. Di sebelah sini, kalinya sudah hampir mengering ya, karena ya tadi tiga bulan, sudah tidak ada hujan sama sekali. Ini pohon durian bawor ya, pertumbuhannya sedikit terhambat, karena dulu waktu nanemnya sedikit ke pinggir, jadi dipindah agak ke tengah, jadi pertumbuhannya terhambat sedikit. Nantinya di sini juga rencananya mau ditanami durian, juga pohon durian, tapi agak sedikit rapat jaraknya, karena mengingat lahannya ini sedikit sempit ya. Ini pohon alpukat, pohon alpukat ini lumayan ya, lumayan bagus juga, ada trubus juga, pertumbuhannya lumayan bagus menurut saya. Kali yang sebelah di sini, atau sungainya ini sudah sangat mengering sekali, dan ini adalah pipa peralon saya untuk menyirami tanaman durian dan pohon alpukat di sini. Ini pipa peralon ini, airnya itu dari pump. Ini peralon yang saya pasang itu langsung menuju ke pohon durian dan alpukatnya, tinggal kita putar keran, langsung airnya keluar. Tidak perlu repot-repot lagi, cari ember untuk mengambil air. Video kali ini sampai di sini saja, nanti kita update lagi ya, beberapa hari lagi tanaman di sini. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya.